Kesombongan itu pada dasarnya menjadi penghalang, menutup. Membuat saya tidak merasa bahwa saya perlu dimasukkan dari orang lain. Saya tidak membutuhkan orang lain untuk memberitahukan kepada saya apa yang saya harus lakukan atau apa yang saya tidak boleh lakukan. Karena saya sudah pengalaman sebagai pendeta, saya baca Alkitab lebih banyak dari kamu baca buku. Saya khotbah itu yang dengar bukan cuma lima orang, itu tidak tahu berapa puluh ribu orang. Selamat menikmati. Selamat datang sekali lagi di channel Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan hamba-hamba Tuhan, maupun para aktivis kristiani, baik di gereja maupun di organisasi Kristen. Sebelum kita melanjutkan, tentunya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube supaya kalau misalnya ada video-video baru yang baru di-upload, Anda dapat mengetahuinya secara langsung. Hari ini kita ada tiga narasumber, termasuk saya sendiri, yang nanti kita akan berkenalan satu dengan yang lain. Tetapi kita akan bicara mengenai satu topik yang jarang dibicarakan, yaitu mengenai dosa dan dosa hamba Tuhan. Karena ada tiga narasumber, kita akan bicara mengenai tiga dosa hamba Tuhan yang menurut para setiap narasumber adalah sesuatu yang perlu diangkat dan perlu dibicarakan. Dan tentunya kita tidak akan menunjuk nama atau orang, tetapi untuk kita bersama-sama saling introspeksi dan kita bertobat di hadapan Tuhan. Jadi topik hari ini adalah tiga dosa hamba Tuhan yang perlu diakui dan bagi kita untuk datang bertobat kepada Tuhan. Jadi sekali lagi setiap narasumber nanti akan membicarakan satu dosa. Sebelumnya kita akan berkenalan dulu nih secara singkat dengan para narasumber. Pertama-tama dengan selamat datang dengan Pak Hengki, Pendeta Hengki Cok dari Los Angeles. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Pak Kian dan Pak Xiaoming, terima kasih untuk kesempatan berikan kepada saya untuk bisa ikut ngobrol di sini. Kesempatan yang langka. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan. Pak Hengki, sehari-hari sekarang kegiatannya bagaimana, Pak? Kira-kira apa saja yang dikerjakan oleh Pak Hengki saat ini? Sehari-hari, selain sebagai seorang pendeta, persiapan kotbah seperti biasa, Bible study. Saya ada Bible study secara online, dilakukan sebulan sekali melalui Zoom. Dan saya juga bekerja sebagai juru bahasa dan juga sebagai penerjemah untuk pasangan bahasa, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Baik, puji Tuhan. Pak Hengki, di LA, di Los Angeles. Saya di daerah Los Angeles, Pak. Sudah berapa tahun tinggal di sana? Sudah berapa tahun tinggal di sini? Saya pindah ke Amerika itu tahun 97. Jadi sudah berapa nih? Kira-kira 24 tahun ya, kira-kira. 24 tahun ya? Waktu berjalan cepat sekali. Tidak terasa sama sekali. Tidak terasa ya? Oke. Nanti kita akan kembali lagi ke Pak Hengki. Dengan Pak Siombing. Selamat datang kembali, Pak Siombing. Selamat sekali. Bisa ikutan ngobrol sekali lagi. Nah, sekarang tentunya kalau Pak Siombing, saya kepingin tanyanya, kira-kira aktivitasnya yang terakhir apa Pak? Apa yang Bapak lakukan nih? Sebelum datang ke Ngopas ini. Ya, meskipun 5 tahun ini saya sudah gitu. Tapi masih bantu mengajar di Amat Agung. Dua minggu saya ke kampus. Dua hari, seminggu saya ke kampus. Yang lain karena saya diwarang oleh COVID-19 untuk kluyuran, ya di rumah. Mata kuliah apa Pak yang sekarang sedang diajar? Mata kuliah apa? Untuk semester ini saya ngajar. Sebenarnya dua fakta jadikan satu. Keluarga negaraan Indonesia sama sosiologi. Dua fakta ini jadikan satu sekarang. Karena sekarang kurikulum yang baru itu diupayakan supaya mahasiswa selesai STH itu 4 tahun. Baik. Jadi banyak yang harus dipadakan. Puji Tuhan. Dan sekarang Pak Siombing tinggal bersama dengan dua jagoan. Dua jagoan. Betul ya? Ya, karena Ibu satuan panggil. Baik. Terima kasih banyak Pak Siombing untuk ada di Ngopas ini. Jadi kita akan bicara mengenai tiga dosa ya. Masing-masing setiap narasumber. Kita akan bicara pertama-tama mengapa. Jadi akan sebutkan satu dosa. Dan kemudian bisa dijelaskan mengapa dosa ini menurut Anda adalah dosa yang besar. Yang mana setiap hambat Tuhan, khususnya hambat Tuhan di Indonesia atau yang berbahasa Indonesia, perlu datang kepada Tuhan dan bertobat. Oke, jadi kita akan mulai pertama kali dari Pak Henki. Silahkan Pak, menurut Bapak dosa yang paling besar dari seorang hambat Tuhan, apa itu? Mungkin pertama-tama saya klarifikasi dulu ya. Walaupun saya setuju kita mempergunakan istilah dosa itu, dan saya masih memikirkan apakah ini sesuatu yang kita akan sebut sebagai dosa, atau merupakan satu kelemahan. Itu perspektif yang bisa berbeda dan masih bisa diperbincangkan. Tapi saya hanya ingin mengangkat ini untuk menyatakan bahwa ketika saya menyebut ini dosa, itu saya juga menyadari ini bisa dianggap sebagai satu kelemahan, sebagai satu kekurangan. Dan kita cuma tidak sempat bahas itu. Nah, kemudian tadi Pak Kian sudah mengatakan kita tidak menyebut nama, tapi kalau saya bisa, saya mau menyebut nama, yaitu saya sendiri. Jadi dengan kata lain gini, saya mengangkat ini bukan karena saya memikirkan orang lain. Saya melihat apa yang saya mau bicarakan ini adalah merupakan hal yang saya pribadi akan menjadi satu pergemulan, yaitu masalah akuntabilitas. Masalah akuntabilitas seorang hamba Tuhan. Alkitab berbicara sih mengenai kita ini sebagai hamba Tuhan, itu punya akuntabilitas. Dan itu jelas dalam Ibrani misalnya, fasal yang ke-13 ayat 17 itu kan jelas dikatakan. Kita jemaat diminta menghormati, diminta untuk mendengarkan kita sebagai pendeta. Karena kenapa? Karena dikatakan kita ini bertanggung jawab atas jiwa mereka kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain dalam ayat itu pada dasarnya Tuhan itu berfirman pada jemaat. Jangan bikin hidup pendeta itu susah, karena pelayanan mereka itu sudah susah. Jangan nama-nambahin lagi yang tidak perlu. Karena mereka itu bertanggung jawab kepada Tuhan, supaya waktu mereka melakukan pelayanan mereka, dikatakan di situ mereka melakukan dengan kegembiraan. Dan ayat ini bagi saya penting sekali dalam pemahaman ini, mengapa saya mengangkat akuntabilitas. Karena di dalam pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus mengakui. Pelayanan seorang hamba Tuhan itu pelayanan yang bisa dikatakan salah satu bidang pelayanan yang paling sepi. Yang paling lonely. Bukan hanya kita melakukan itu dalam aloneness, tetapi juga lonely. Nah, itu karena natur pelayanan. Natur pelayanan kita di mana banyak hal yang kita dengar, itu adalah bersifat pribadi, tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Jadi dengan natur pelayanan itu membuat kita tidak mudah untuk membuka diri. Bahkan kita bisa katakan hamba Tuhan yang mulutnya terlalu bocor, terlalu gampang terbuka, itu bukan hamba Tuhan yang baik. Itu gampang untuk gosip sana sini, gampang untuk membocorkan rahasia jabatan, dan seterusnya. Jadi di dalam keadaan seperti itu, banyak kali hamba Tuhan, dan saya mengatakan termasuk saya, waktu saya katakan hamba Tuhan termasuk saya, banyak hamba Tuhan itu dalam hidupnya, itu menimbun berbagai masalah, menimbun berbagai ketidakpuasan. Nah, akar dari accountability ini adalah sebetulnya ada rasa ketidakpuasan. Di dalam hati itu ada rasa kekurangan. Saya senang sekali dengan Masmur 23, di dalam ayat 1, itu di dalam bahasa Inggris dikatakan, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa karena Tuhan adalah gembala kita, kita tidak akan kekurangan. Nah, kekurangan di sini bukan hanya dalam pengertian makanan, kalau kita lihat di dalam Masmur 23 itu, bukan hanya soal ada rumput, ada air, tapi juga di situ dalam pengertian kepuasan jiwa. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan, seringkali kita memiliki kebutuhan, tapi kebutuhan itu kita tidak bisa ungkapkan keluar. Baik karena gengsi, ataupun karena kita ungkapkan keluar, tidak ada yang mengerti, dan juga karena tidak ada orang di sekitar kita, yang mau mendengar kita. Orang datang kepada kita, karena mereka ada masalah. Kita ini menampung masalahnya orang. Sementara kita sendiri ada masalah. Dan kemudian ditambah lagi, misalnya saya tadi katakan soal loneliness, kesepian misalnya. Banyak hamba Tuhan itu bukan melayani di kotanya sendiri, di kampung halamannya sendiri, atau di gerejanya sendiri. Dengan kata lain, kita masuk ke dalam satu gereja, di mana orang itu punya akar. Sementara kita sebagai pendeta, waktu kita masuk di sana, kita tidak punya akar. Orang-orang yang kita temui, semua itu adalah orang-orang yang baru. Majalis kita, jemaat kita, itu semua orang baru. Mereka panggil kita sebagai pak pendeta. Nah, dengan mereka beberapa, ada yang kita bisa dekat, ada yang kita bisa akrab. Tapi juga kadang-kadang sebagai pendeta, kita kan dikatakan, mesti hati-hati, semua mesti diperlakukan sama. Padahal secara manusia itu kan, nggak mungkin semua diperlakukan sama. Yesus saja tidak memperlakukan muridnya dengan sama. Kalau saya bisa kayak ngeles dikit gitu. Yesus saja punya kelompok yang dekat sama dia, tetapi kita diminta untuk memperlakukan semua orang dengan sama. Nah, di dalam keadaan seperti itu, akuntabilitas pendeta itu menjadi susah sekali. Karena ketika kita berbicara mengenai akuntabilitas seorang hamba Tuhan, kita berbicara mengenai kesediaan untuk menjadi rentan, untuk menunjukkan kelemahan, menunjukkan apa yang menjadi pergumulan kita, tetapi kita tidak merasa bahwa kita akan dijatuhkan. Jadi kita open, tetapi tidak merasa vulnerable. Tidak merasa bahwa ini akan menjadi bahan serangan bagi kita. Dan ini tidak mudah, karena khususnya setelah makin lama kita melayani, kita makin pintar untuk menutupi apa yang menjadi kekurangan kita, bahkan sampai kepada titik, kita berangkali tidak menyadari itu. Kita merohanikan. Kita merohanikan apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi kekurangan kita. Dan saya percaya bahwa belakangan ini ketika banyak skandal yang menimpa hamba Tuhan, yang bisa dikatakan notabene pemimpin dari gereja yang besar, saya kira akar masalahnya adalah karena posisi mereka, karena pelayanan mereka, mereka tidak lagi punya orang-orang sekitar mereka yang menuntut akuntabilitas dari mereka. Akibatnya mereka itu seperti mobil, punya gas yang kencang sekali, karena mereka kotbanya bagus, pelayanannya bagus sekali, Tuhan memakai mereka dengan bagus sekali, tapi tidak ada kaca spion. Mereka punya titik-titik buta blind spots yang mereka tidak bisa lihat, yang orang lain yang seharusnya bisa ngomong kepada mereka, tapi mungkin sungkan, atau mungkin mereka sibuk, tidak ada yang mau dengar, dan akibatnya terlambat ketika mereka ngerem. Waktu mereka ngerem, itu sudah nabrak orang, atau sudah serempet, tidak tahu berapa banyak orang. Itu barangkali secara segelas dulu, Pak Kian. Mudah-mudahan tidak terlalu ke sana kemari, karena ini topik yang besar sekali. Betul. Kita akan coba tanggapi dulu pertama-tama, terus kemudian nanti kita akan baru pindah ke dosa yang lainnya. Silahkan, Pak Siong Bing, kalau misalnya ada tanggapan, atau ada komentar dari apa yang Bapak tadi sudah dengar. Silahkan. Ya, banyak yang saya setuju. Apalagi biasanya orang menegur, ya bukan menasihati lah, ya memberikan masukan perahmat Tuhan, apalagi yang sudah senior. Ada rasa sungka. Baik dalam pengalaman saya sendiri, maupun dengan pergaulan saya dengan nama-nama Tuhan senior, yang lebih senior di saya, kadang-kadang ada, itu bukan masalah kebudayaan juga ya, kadang-kadang hamba Tuhan itu sudah setengah dewa. Ya. Betul. Jadi, segan itu ya. Jangan-jangan, jangan-jangan itu. Karena kalau ada orang yang berani, itu juga berani, apalagi selisih usia yang cukup jauh, itu ada perasaan yang negatif, yang kurang nyaman. Jadi, memang relasi dan komunikasi dengan hamba-mba Tuhan yang sudah jauh lebih berpengalaman, jauh lebih senior itu memang itu satu kesulitan tersendiri bagi teman atau orang yang lebih muda. Iya. Tapi memang betul, Pak. Kadang-kadang memang Tuhan intervensi ya. Tuhan intervensi langsung kepadanya. Itu betul, itu dalam pengalaman saya pun seperti itu. Sehingga saya pernah bicara dengan seseorang, ya itulah, Pak. Kan orang perasungkan untuk nunggur Bapak. Ya, itu memang bahaya. Betul. Memang betul yang dikatakan, contoh Mas Murdo 23. Memang Tuhan kan tidak selalu membawa kita ke air tenang dan ke muting hijau. Tapi yang paling penting itu kan kehadiran Allah dan kesadaran bahwa Tuhan hadir. Saya punya kebiasaan berapa bulan terakhir ini, Pak. Dalam setiap, sesudah selesai meditasi saya pagi, saya selalu tutup dengan doa Bapak kami. Bukan untuk cimat ya. Tapi betapa pentingnya itu doa Bapak kami untuk saya pribadi. Jadi saya mulai merasakan betapa besar itu arti hidup saya hari-hari itu dengan saya mengucapkan doa Bapak kami. Bukan sebagai mantra ya. Bukan, bukan. Tapi dengan segala penghayatan dan memahami bahwa Tuhan itu hadir dalam segala kebutuhan kita. Termasuk pengampunan. Kita kan butuh pengampunan juga. Ya, itu sekali. Kalau misalnya dari saya pribadi, saya pikir saya sendiri baru belajar begitu mengenai akuntabilitas. Karena saya sendiri tinggal di beberapa tempat yang berbeda-beda. Jadi dulu ketika di Amerika, jelas waktu itu ada sekali akuntabilitas yang transparan dan lain sebagainya. Tetapi saya juga sempat merasakan juga ketika saya kembali ke Indonesia, bagaimana hamba Tuhan itu seperti untouchable. Ini setengah dewa seperti yang tadi. Dan sekarang kembali ke Australia, kembali lagi. Kedalam dunia yang serba transparan dengan akuntabilitas juga. Walaupun kami juga tahu, kalau misalnya di dunia barat masih tetap ada yang kecolongan, masih tetap ada yang tidak terkontrol. Tetapi satu hal yang saya pelajari dari orang Indonesia, khususnya dengan jemaat saya, kebanyakan mahasiswa, itu adalah antara memberikan komentar atau memberikan masukan antara yang anonim dengan yang tidak anonim. Jadi kalau misalnya yang tidak anonim, maksudnya yang kelihatan muka dengan muka, biasanya masih sungkan walaupun tinggal di barat. Tetapi kalau misalnya mereka bisa memberikan suara tanpa ketahuan siapa mereka, wah itu banyak sekali. Banyak sekali biasanya masukkan. Dan saya biasanya biasakan seperti itu jadinya. Jadi karena saya tahu kira-kira tanpa identitas yang jelas, mereka lebih berani dan mereka lebih terbuka, biasanya saya memberikan kesempatan itu. Dan sekarang kita dengan secara teknis, kita banyak sekali fasilitas yang bisa kita pakai untuk memberikan masukan secara terbuka tersebut. Salah satunya itu adalah dengan form, digital form atau apa di internet, yang mana seseorang tidak perlu tulis namanya, tetapi dia bisa memberikan masukan. Dan itu yang dilakukan oleh gereja kami, yang dilakukan juga oleh organisasi kami. Jadi kami biasanya setiap tiga tahun sekali ada yang kita sebut sebagai 360 survey. Survey 360 derajat. Yang mana datangnya itu bukan hanya, masukan itu bukan hanya dari atas, tetapi juga dari yang satu level, tetapi juga dari bawah juga. Karena 360 sifatnya. Dan itu menurut saya sangat berguna sekali buat saya. Karena itu memberikan masukan yang menyeluruh, tanpa ada sebuah ketakutan, ketakutan kalau misalnya siapa yang mengkritik, dan lain sebagainya. Tapi itu luar biasa sih. Channel-channel seperti itu mungkin yang bisa kita terus lakukan. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pak Henki. Ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Kalau saya bisa tambahkan yang Pak Kian katakan itu, kita adalah kritik. Jadi waktu kita berbicara tentang akuntabilitas, itu kan sebetulnya ada beberapa tahap atau beberapa langkah supaya untuk bisa ada proses akuntabilitas itu. Dan kritik itu, itu bagus. Namun kelihatannya, paling tidak dalam pemahaman saya, silakan diperbaiki ya, itu merupakan langkah yang sangat awal. Dan itu masih sangat superficial. Karena apa yang terjadi itu sudah bagus, tetapi itu lebih merupakan professional review. Nah, permasalahannya kita sebagai hamba Tuhan, apalagi makin lama kita melayani, hal-hal yang kita mau sembunyikan, itu justru kita makin pintar untuk kita kubur makin mendalam. Kita pintar untuk memanipulir, jangan sampai ini kelihatan. Gini, akar dari, atau rintangan dari akuntabilitas, itu adalah rasa takut. Akarnya itu adalah rasa, ada kebutuhan. Kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, mungkin disadari atau tidak disadari. Itu yang menjadi masalah. Tetapi kemudian, ketakutan kita adalah, kita tidak berani mengungkapkan apa yang menjadi masalah ini. Karena malu, karena posisi kita, karena ya, tadi dikatakan setengah dewa, masa pendeta masih seperti itu. Ya kan? Nah, rasa takut. Jadi secara umum, berasa takut. Nah, karena rasa takut ini, membuat kita kemudian berusaha mempergunakan segala macam kamuflase untuk menyembunyikan. Dan yang saya dapatkan, dan paling enggak, kembali kepada diri saya, salah satu faktor, salah satu cara untuk menyembunyikan, justru ketika saya membiarkan diri saya untuk direview secara profesional. Saya lalu memisahkan, mana yang pribadi, mana yang bukan. Karena dalam review seperti itu, sering kali kalimat yang kita pakai adalah gini, jangan serang orangnya. Bicara mengenai profesionalnya. Jangan hantam orangnya. Kayak kita rapat gitu di gereja. Bicara tuh bicara bisnis. Jangan bicara orangnya. Kita tidak, dan makin lama kita tuh makin mengubur ke dalam dengan segala macam akuntabilitas itu. Dan berikutnya juga dalam akuntabilitas, hal lain itu bukan cuma sekedar untuk menyatakan apa yang menjadi kekurangannya dia. Satu hal yang sangat penting dalam akuntabilitas adalah penerimaan. Penerimaan. Sekarang orang sudah tahu saya punya kelemahan, saya punya dosa seperti itu. Wah, ternyata Henke itu orangnya kayak begini. Dan itu tidak bersangkut-sangkut dengan pelayanan secara langsung. Saya mungkin kotbo masih bagus, pelayanan saya masih bagus, tapi ternyata dia itu mata duitan misalnya. Baru ketahuan. Baru terbongkar. Nah, saya masih diterima apa enggak? Itu step yang sulit sekali. Karena ketika saya tahu bahwa itu terbongkar dan saya tidak akan lagi diterima, saya berusaha kubur itu sedalam mungkin. Saya ini fedofilia misalnya. Saya akan berusaha kubur sedalam mungkin. Bahkan, dan kita tahu, ini terjadi pada beberapa mbak Tuhan. Sampai mereka keluar dan pakai identitas yang lain. Berusaha menyamar apa segala. Dan ini bukan kasus yang dibuat-buat. Ini fakta. Dan bukan di barat saja. Bukan di barat. Di Asia, di Indonesia, sekarang terjadi hal-hal tersebut. Betul. Terima kasih banyak. Kita baru dosa yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke dosa yang kedua. Silakan Pak Siomping. Jangan terlalu lama, tetapi nanti setelah itu kita akan review dan kita akan ada interaksi. Silakan Pak. Kalau saya sih memilihnya dari dosa lidah. Penggunaan lidah. Tapi itu kan sebetulnya satu perbuatan. Kalau Paulo Suraikan dalam Romance 6. Itu dosa ini kan dalam pengertian hukum dosa. Sin, bukan sins. Ini kan Pak maksudkan sins, bukan dosa. Jadi saya milih dengan, karena begini, lidah. Kalau kita membaca Yaakobus 3, ayat 1-12, khususnya 12, Matius 12, ayat 36-37. Saya banyak merenungkan itu berkaitan dengan tidak. Apalagi dalam Yaakobus 3, kesempurnaan itu ukurannya tidak berkataan. Jadi, sepanjang sejarah ini, yang tidak pernah salah berkata itu kan cuma satu. namanya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia itu adalah Logos yang menjadi manusia. Ya, Pak kan Tuhan Yunani kan? Masih kayak, oh Logos saks, egen eko. Kalimat yang terkenal. Ya, kata kan. Logos itu kan cuma kata. What ya? Jadi, itu kuncinya. Penciptaan pun dari kata. Tuhan berkata, Tuhan berfirma. Maka, pemulihan kembali dengan Allah itu kan. Istilahnya kan berkat. Oilogia. Saya merumuskan oilogia itu kan baik ya. Saya merumuskan oilogia itu adalah relasi dengan komunikasi yang baik dengan Logos. Nah, itu hanya di dalam Kristus. Nah, Yohanes Mbaptis saja pernah salah ngomong. Elisa pun pernah dengan anak-anak kecil. Jadi, kalau bicara soal dosa yang paling tepat bilang, ya bukan besar kecilnya ya. Untuk saya kecil itu berbahaya juga kan. Corona kan nggak kelihatan. Kecil bahaya. Menakutkan sejujurnya. Gajah yang besar, banyak orang nggak takut gajah. Di Thailand malah bisa dijinakan itu. Maaf ya, Pak. Saya bukan mengkritik, tapi ini besar kecil. Ini memang masuk manusiawi ya. Besar-besar. Besar-kecil. Kalau yang kecil-kecil itu bahaya. Jangan lupa. Biasanya kerikil itu yang paling sakit, Pak. Itu dia. Kalau batu besar kan bisa dihindari. Batu besar dihindari, betul. Jadi, kalau pas lo pilih saya dosa yang, ya katakanlah mungkin mayoritas dialami oleh banyak orang, termasuk Nabi ya. Itu dosa lidah. Dan pertanggung jawaban di akhir jaman pun juga masalah perkataan ya. Matius 12, Rt. 36. Nah, itu begini. Tuhan memang seringkali terjebak di situ, termasuk saya. Apalagi sudah makin dikenal, makin ya kesana kemari gitu ya, makin banyak orang yang mendengarkan khutbah, kemudian juga dalam posisi tertentu. Kadang-kadang mungkin tidak bermaksud untuk menyombongkan diri ya, tapi kadang-kadang ada kesan ya. Ini sombongan itu diungkapkan dengan lidah kita. Kan kesombongan itu kan, orang sombong itu kan waktu masih hidup kan. Sampai saya bilang, ya mumpung masih hidup, sombong lah ya. Nanti usah mati kan tidak bisa sombong lagi. Nah, kesombongan itu bentuknya kan macam-macam ya. Apalagi di zaman modern ini, kemasan itu kan semakin bagus. Semakin indah, semakin melalui. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sudah kesana ya. Padahal itu bukan hak kita. Karena yang besar itu, banyak saya alami ya Pak, baik dalam diri saya sendiri, maupun dalam komunikasi dengan yang tadi saya katakan dengan para senior itu. Kadang-kadang ya itu. Seperti di Facebook pun saya lihat itu, orang sukanya itu mengkotbahkan orang lain. Hello, kamu, kamu. Istilah kamu itu paling sering saya baca di Facebook. Kadang-kadang itu, kok enggak bicara tentang dirinya sendiri. Bicaranya kok tentang kamu, kamu. Aku tidak. Padahal yang paling banyak salah itu kan aku. Bapak kan, aku bahasa Inggris kan. Orang Inggris kan, ayah kan enggak pernah di kecil. Kalau itu besar. Selalu besar. Yang Amerika, yang besar. Yang Australia, Indonesia. Jadi berbicara itu memang gak mudah. Apalagi orang Bata ini. Orang Bata kan sudah berbicara ini. Tapi itu kan karena tradisi, Pak. Matok Hatta itu, ya saya memang Bata lahir di Semarang. Tapi masa tua ini saya lebih banyak bicara. Bukan kejawaan lagi. Saya tanya kerjaan saya sekarang ini, ya saya lebih banyak studi, ya memperdalam lagi kebatakan. Sifat-sifat orang Bata. Saya sampai beli kamus bahasa-bata. Ya belajar sendirilah. Karena tidak ada yang ngajar. Karena mau tidak mau saya harus tetap menunjukkan kebatakan. Ini kadang-kadang sombong juga, Pak. Saya kata, wah ini bangga, orang Bata itu payang 5-6 juta. Itu sudah kemana saja. Kontribusinya untuk nasional. Aduh, itu semua ngomongan. Ini lidah kadang-kadang tidak ada berhenti. Padahal sebetulnya. Mungkin dari satu sisi, kita bersyukur dengan datangnya nomensal. Tapi saya langsung beralih. Jadi rasa bersyukurnya itu langsung beralih kepada kesombongan. Belum lagi kebohongan. Dan saya harus akui, kadang-kadang kita ini mau membesarkan diri, sedikit saja mesti ada kekiruan. Jadi saya selalu punya kebiasaan, tolong dikoreksi. Kalau saya salah. Jadi, kalau berlebihan, tolong dikurangi. Kalau kurang, ya dirambah. Tapi jangan terlalu, tambahnya terlalu banyak. Ya, belajar berbicara itu memang tidak gampang. Maka saya tidak setuju dengan orang mengatakan, ngomong itu gampang. Eh, saya mau bilang. Ya, umur setahun belum bisa ngomong lho. Ingat kalau Alden itu ya? Tahu Alden ya? Sahabat kecil saya itu? Dia kan tiap pagi datang ke kantor saya itu. Tiap pagi berdoa, berdoa. Susah sih ngomong. Akhirnya pintar saja ngomong kan? Nah, itu ngomong tidak gampang. Jadi waktu kecil kan sulit ngomong. Ngomong itu sulit. Sesudah dewasa juga sulit. Sulit berhenti ngomong. Sesudah tua kayak saya ini, sulit dimengerti ngomong. Jadi kita kayak, Salomo juga katakan, buat terlalu banyak bicara, juga banyak kesalahan. Itu betul. Jadi banyak bicara, banyak kesalahan. Dan memang yang menarik adalah karena pelayanan kita ini, kebanyakan itu mungkin kita bicara. Nah, justru itu Pak. Justru karena itu. Kita sama Tuhan itu, ya pekerjaannya ngomong. Makanya waktu saya, waktu saya kena tumor otak itu 17 tahun yang lalu itu kan, sesudah operasi kan kena serah setuju, kan saya selalu selalu ngomong. Jadi, Tuhan saya kan hanya Tuhan, kalau Tuhan mau panggil saya, ya saya siap untuk Tuhan panggil. Tapi kalau masih itu, masih Tuhan masih mau, saya hidup ya. Saya masih, paling tidak masih berguna untuk diri saya sendiri. Jadi, kehidupan tidak ngomong itu. Bisa. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan sudah memulihkan semua. Ya, tidak sempurna sih, tidak masalah untuk saya. Yang penting masih bisa ngomong. Kan kita itu makhluk bicara, kan? Betul, Pak. Jadi, jadi hamba Tuhan itu, memang alat utamanya itu bicara. Lidah kita itu bicara. Sehingga bisa, maka ada istilah keserio lidah. Tapi bisa saja, salah bicara bisa sih. Jadi, untuk saya, saya harus akui itu, sehingga, saya selalu, Tuhan ampuni saya, saya selalu selalu bisa. Saya selalu kembali kepada Dia, kan? Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu hati kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, sehingga saya selalu, mungkin hampir tiap hari ya, salah satu pengakuan dosa saya itu, Aduh, saya selalu sudah salah bicara. Betul. Ya, itu saja lah secara simpon. Saya rasa mungkin itu, yang seharusnya dilakukan oleh setiap hamba Tuhan, tiap hari, untuk datang dan mengaku kepada Tuhan, kalau misalnya sudah salah bicara, dan kadang-kadang hal-hal yang kita sadari, atau yang tidak kita sadari. Betul nggak, Pak Hengi? Silahkan disatap, Pak. Betul. Dan, itu justru bukan hal yang gampang ya. Betul. Karena ketika kita menyadari, kita salah bicara misalnya, itu kan berarti kita selalu melakukan koreksi diri sendiri. Yang jadi permasalahan adalah, seringkali kita sudah nggak sadar kesalahan kita. Kita sudah kebal, kita sudah terbiasa, dan bahkan sebagai pendeta, kita kemudian mencari pembenaran, pembenaran secara rohani. Dan lama-lama, orang tidak mau bicara soal itu lagi kepada kita, mungkin karena kita ini dikritik, nggak mau dengar, malah jawabnya lebih pinter, lama-lama semua berpikir, ngapain saya, ini lagi ke dia, nggak ada gunanya, nggak masuk. Dan akhirnya, membuat kita itu sudah, kebiasaan itu menjadi makin terbawa kepada kita, dan akhirnya menjadi bagian daripada, saya nggak mau katakan bagian dari kepribadian kita, tapi sudah menjadi satu karakter kita, yang akhirnya membuat kita itu makin lama makin turun, makin lama pelayanan kita itu sebenarnya makin kurang efektif. Orang bisa tolerir. Tetapi, nomor satu, kita mesti bertanggung jawabkan kepada Tuhan, dan nomor dua, orang tolerir juga, bukan berarti mereka bisa betul-betul terima. Mereka biasanya cuma cuekin aja itu. Satu hal yang saya sering lakukan, itu adalah ketika saya tidak ada di mimbar, kalau di mimbar ya mau nggak mau, kita nggak bisa ada pilihan lain, kecuali kita ngomong, betul nggak? Tapi ketika tidak ada di mimbar, itu adalah untuk tutup mulutnya, dan coba dengar. Karena saya yakin dan percaya, Tuhan itu udah kasih kita dua telinga, dan satu mulut, bukannya dua mulut, satu telinga, tetapi dua telinga, satu mulut adalah untuk kita lebih mendengar lebih banyak. Dan luar biasa, temptationnya itu adalah untuk bicara, selalu untuk bicara. Oleh karena itu, doa kita adalah betul-betul untuk minta Tuhan, ya Tuhan, berikan saya humility, kerendah hatian, untuk saya boleh mendengar. Dan juga terutama, apalagi ketika kita mendengar kritik, sesuatu yang nggak gampang. Saya juga belajar untuk, belajar mendengar, termasuk mendengar pengkotbah-pengkotbah junior. Kadang-kadang mereka kan, ya salah penasiran, salah berkasi, langsung mulut ini ngomel. Kalau mulutnya nggak ngomel, hatinya ngomel. Iya, itu dia. Tapi mulutnya nggak ngomel, hatinya. Kan itu, aduh, ini memang harus berkobat. Tapi memang, mendengarkan mahasiswa kotbah, mendengarkan, kalau saya, saya biasanya memberikan kesempatan untuk para majelis, misalnya untuk bisa berkotbah juga, dengan bimbingan saya. Itu betul-betul suatu humility practice, begitu ya. Kita datang dengan rendah hati, dan menunduk di bawah firman Tuhan, tunduk di bawah pengkotbah, yang sudah diberikan tentunya kepercayaan untuk menyampaikan firman, dan itu nggak mudah sama sekali. Itu nggak mudah. Ada tanggapan lagi, Bapak-Bapak, mengenai dosa ini? Sebelum kita beralih ke dosa sebelumnya, dosa sesudahnya, kita akan, kita akan coba melihat dosa yang saya pilih ya. Nah, dosa yang saya pilih adalah dosa yang sebetulnya ada hubungannya dengan dosa lidah, yaitu dosa kesombongan. Karena, sekali lagi ya, saya mengingat apa yang dikatakan oleh Yaakobus 4, ayatnya yang ke-6. Dikatakan Allah menentang orang yang congkak, yaitu orang yang sombong sebetulnya di sini, dan mengasihani orang yang rendah hati. Menurut saya nggak ada di tempat lain, di dalam Alkitab, di mana begitu keras, dikatakan adalah Allah menentang orang dengan karakter tertentu. Dan di sini jelas dikatakan Allah menentang orang yang congkak. Dan yang luar biasa, bahwa dosa kesombongan itu adalah akar kelihatannya. Dari berbagai macam dosa lain, yang boleh kita daftarkan mungkin. Dan saya juga mengakui, kalau misalnya itu adalah dosa-dosa yang saya perlu akui, dan saya perlu datang untuk meminta pengampunan Tuhan setiap hari, setiap saat. Beberapa yang saya daftarkan, yang lahir menurut saya dari dosa-dosa kesombongan ini, adalah dosa menginginkan kepunyaan orang lain. Karena melihat bahwa orang lain itu mempunyai sesuatu yang lebih daripada saya, sehingga saya menginginkan kepunyaan daripada orang lain. Dosa kesombongan juga bisa melahirkan kepahitan. Kepahitan menurut saya, karena merasa kita bahwa kita itu memiliki sesuatu yang lebih, dan mungkin kita melihat orang lain, dan pada akhirnya kenapa orang lain bisa lebih baik, dan lain sebagainya. Dan juga dosa-dosa yang lainnya gitu. Jadi dosa kesombongan itu, dosa hipokrit pun, dosa hipokrit bisa saja juga lahir daripada dosa kesombongan itu. Karena kita didorong untuk kita berpura-pura, boleh dikatakan, menjadi sesuatu yang sebetulnya bukan diri kita. Atau siapa diri kita. Kita sudah tidak tahu, kita berpura-pura menjadi hal tersebut, dan menurut saya itu adalah bagian daripada dosa seorang hamba Tuhan juga. Apalagi ketika kita bicara mengenai hal-hal yang negatif, mengenai orang lain contohnya. Kita belajar sekali lagi bagaimana kita juga seringkali, kita sombong, kita melihat hal-hal yang negatif tanpa kita melihat kekurangan diri kita sendiri. Jadi dosa kesombongan ini menurut saya menjadi semacam sebuah akar gitu, daripada kelahiran dosa-dosa yang lain. Dan kita melihat bagaimana Alkitab menentang dosa itu. Satu hal yang menarik menurut saya ialah bagaimana dosa kesombongan itu adalah sesuatu yang seringkali kita miliki sebagai hamba-hamba Tuhan tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari, sebetulnya kita memiliki dosa kesombongan tersebut ketika kita melihat bahwa kotbah saya itu sebetulnya jauh lebih bagus daripada kotbah dia. Atau mungkin gereja saya lebih besar dibandingkan dengan gereja yang lain dan lain sebagainya. Pada akhirnya itu menjadikan kita sombong dan menjadikan kita pada akhirnya melahirkan dosa-dosa yang lain. Dan menurut saya ada begitu banyak hamba Tuhan termasuk diri saya, termasuk kita semuanya yang mana kita perlu datang kepada Tuhan dan kita mengakui dosa ini. Dosa ini sangat-sangat mengakar sekali dan memberikan hasil kepada dosa-dosa yang lainnya. Silahkan ditanggapi Bapak-Bapak. Kalau misalnya ada yang ingin menanggapi mengenai dosa kesombongan ini atau dosa congkak ini, silahkan. Ya, siapa dulu? Pak Hengki. Silahkan dulu, siapa aja. Silahkan Pak Xiaoming dulu, Pak. Pak Xiaoming dulu. Ya, Pak. Ini memang kadang-kadang kebanggaan itu bertangga satu RT dengan sombongan. Itu betul saya harus akui. Kadang-kadang apa yang saya sampaikan ini sebenarnya kebanggaan atau sebenarnya saya sombong pasal diri lebih dari yang lain. Itu sering kali, Pak. Apalagi kok menghadapi ya, satu momen tertentu gitu ya. Yang kadang-kadang seperti kita kayak nggak diperhatikan, kayak kita tersingkirkan. Saya sebenarnya kan lebih. Kadang-kadang saya harus akui itu bahwa kadang-kadang saya merasa saya kan lebih daripada mereka, misalnya gitu. Tapi saya harus akui bahwa Tuhan ampunnya saya. Hanya karena anugerahmu lah. Tuhan kasih kesempatan ini, kesempatan itu. Jadi, saya juga bergumpul dengan itu. Dan orang rendah diri itu sebenarnya orang sombong. Sombongnya ke bawah. Rendah diri itu hepatitis. Orang sombong itu hepatitis A. Sama-sama hepatitisnya. Jadi, orang rendah diri itu sebetulnya juga orang yang tidak percaya. Yang kesombongannya yang ke bawah. Keolah-olah rendah hati. Tapi sebetulnya sombong. Ya, biarpun saya cuma begini. Itu kan sebetulnya rendah diri. Itu kan kesombongan. Biarpun saya tidak insinyur, saya bisa menjembatkan. Biarpun ini, tapi saya bisa tanam-tanam. Macam-macam lah ya. Nama Tuhan kan juga bisa saja terjembatkan. Kadang-kadang, kita pergaulan semakin luas, kadang-kadang bisa buat juga lupa diri. Dan bahkan yang rendah hati pun juga ketika menyombongkan baru dirinya itu rendah hati, dia udah bukan rendah hati lagi. Pusatnya kan tetap saya. Ya, betul. Silahkan Pak Henki, kalau misalnya ada yang ingin ditanggapi. Ya, saya mungkin mau menangkap itu, apa yang dikatakan Pak Kian itu, juga di dalam konteks yang saya katakan menurut akuntabilitas. Karena memang kesombongan, itu adalah merupakan salah satu aspek yang menghalangi adanya akuntabilitas. ya, akuntabilitas itu membutuhkan keterbukaan. Ya, dan itu yang sulit sekali. Saya tadi katakan, dalam soal akuntabilitas itu kan ada unsur ketakutan. Itu yang menjadi penghalang. Ya, membuat saya tidak berani untuk menunjukkan, tidak berani untuk bertanggung jawab atas apa yang menjadi kelemahan, menjadi kekurangan saya. Nah, kesombongan itu, itu pada dasarnya menjadi penghalang, menutup, membuat saya tidak merasa bahwa saya perlu dimasukkan dari orang lain. Saya tidak membutuhkan orang lain untuk memberitahukan kepada saya apa yang saya harus lakukan atau apa yang saya tidak boleh lakukan. Karena saya sudah pengalaman sebagai pendeta, saya baca Alkitab lebih banyak dari kamu baca buku. Saya khotbah itu, yang dengar bukan cuma lima orang, itu nggak tahu berapa puluh ribu orang yang dengar. yang bertobat di bawah pelayanan saya itu, wah luar biasa itu. Tiap kali saya KKR. Itu semua bisa merupakan tembangan, bisa merupakan kesombongan, tetapi kalau kita berbicara tentang akuntabilitas, itu pada dasarnya menjadi penghalang. Itu menunjukkan, saya lebih baik dari orang lain, saya tidak perlu tunduk kepada orang lain. Nah, di sini akuntabilitas jadi isu. Karena kenapa? Waktu kita berbicara tentang akuntabilitas, itu berarti, saya mesti bersedia merendahkan diri di bawah orang lain. Saya bertanggung jawab pada orang lain. Kita gampang mengatakan. Dan ini berangkali cuma pendeta yang ngomong, saya nggak tahu. Saya cuma bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya rasa kok nggak gitu ya. Saya melihat Yesus di dalam dunia ini, dia meminta murid-muridnya itu bersama-sama dengan dia, itu justru sebagai semacam akuntabilitas. Dia ngomong hal-hal tertentu. Dia tidak ngomong kepada semua murid yang lain, tapi dia ngomong kepada murid tertentu. Dia membuka dirinya kepada murid tertentu, sehingga murid-murid ini, khususnya tiga murid yang paling dekat dengan dia, itu tahu dengan jelas apa yang Yesus rasakan. Mereka cuma nggak bisa ngerti. Tapi Yesus ngomong kepada mereka, khususnya pada saat di mana dia itu betul-betul dalam keadaan ketakutan, secara emosi, dia merasa waktu itu dia sangat turun, sangat down. Dia minta apa? Berjaga-jagalah bersama dengan aku. Dia minta kepada mereka. Itu terbuka. Tapi dia tidak merasa vulnerable, dia tidak merasa malu. Cuma murid nggak ngerti. Dipikir, kenapa Yesus minta kayak gitu? Mereka tinggal tidur aja. Betul. Dan itu adalah waktu yang Yesus sangat vulnerable pada waktu itu. Dia sangat vulnerable. Dia membutuhkan dukungan, dan dia meminta dukungan. Dia mempersilahkan orang untuk mendukung dia di dalam keadaan yang rapuh. Dia meminta orang untuk masuk ke dalam dirinya, kalau saya bisa pakai istilah itu. Dia meminta orang untuk masuk ke dalam dirinya untuk memberikan dia dukungan. Waktu kita bicara mengenai penghibur, kita bicara mengenai pendukung. Kita bukan berbicara mengenai para kletos, kita bicara mengenai seseorang. Saya katakan para kletos ini bukan berarti kita lalu roh kudus. Bukan. Tapi sama, kuk yang sama, yang dipikul orang untuk kita berjalan bersama. Yesus mengundang murid-muridnya, tiga orang yang paling dekat dengan dia ini, untuk berjalan bersama dengan dia. Itu tidak mudah. Kalau dia sombong, saya tidak butuh kamu. Betul, betul. Tentunya Bapak-Bapak pada saat ini, kita juga ingin memberikan solusi. Betul nggak? Kita nggak cuma hanya memberikan problem, tetapi kita ingin memberikan solusi yang praktis kira-kira. Terutama di dalam dosa-dosa yang tadi Bapak-Bapak sudah sebutkan, beberapa sudah menyebutkannya, beberapa praktikal solusi yang praktis. Ada nggak hal-hal yang bisa diberikan, atau disarankan kepada para hamba-hambat Tuhan yang mendengarkan acara Mopas ini? Apa? Praktikal solusi yang bisa kita berikan, khususnya untuk menangani dosa tersebut. Mungkin kita mulai dari Pak Siombing dulu sekarang ya. Apa ada, Pak Siombing? Ya, saya rasa seperti tadi sudah disebutkan juga oleh Pak. Kunti keterbukaan. Saya teruskan, mungkin saya pernah kasih contoh ya, Pak Pak. Saya itu belajar dari saya berperubatan di pulau, sampai saya belajar di batu. Betul-betul belajar apa artinya hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi akibatnya, dalam kelanjutan itu, saya seperti tidak perlu orang lain. Khususnya waktu itu masalah uang. Saya sama sekali telah berbicara tentang uang, berkaitan dengan kebutuhan. Tapi tahun ketika saya kesulitan menghadapi masa pensiun, belum punya rumah, saya pernah bicara tentang Pak. Umur 60 itu kan saya belum punya rumah. Bapak, 10 tahun yang lalu ya. Dan, saya berdoa, saya menambung, tapi salah satu yang Tuhan ingatkan kepada saya, yalah bagaimana saya selama ini yang tidak pernah sharing dengan orang lain, berkaitan dengan kebutuhan. Dan itu, suatu bulan saya bergumul. Bergumulannya begini, saya ini orang beriman, atau sepertinya saya sombong. Tidak mau terbuka. Dan betul-betul saya sadar, Pak, sepertinya itu sombongan. Saya tidak mau bicara tentang kepada orang lain. Kan saya bicara harus pilih orang, kan? Saya tidak langsung bicara sama Pinsul Young, misalnya. Tentu tidak, itu. Nah, saya terbuka itu kepada, saya kan punya pimpinan. Ya, dulu saya memimpin, kemudian saya kan sudah, sekarang saya dipimpin. Saya kan harus berguna kepada yang memimpin. Dan itulah, saya kemudian terbuka kepada Pak Andreas. Dan bukan terbuka saya minta uang, tapi, sebagai Pak Doa, saya, apa, dalam kesulitan seperti ini, saya kan hanya ingin berbagi. Itu, sebenarnya pertama kali saya berbagi kepada orang lain, tentang kebutuhan itu. Kan memang luar biasa, Pak. Sambutan orang, sambutan yayasan, sambutan banyak. Itu, itu kayak, apa, cebolnya bendungan. Jadi, bendungan saya yang sudah terbendung sekian lama, itu, kesomongan saya, itu, cepat. Akhirnya Tuhan berikan rumah itu, 10 tahun yang lalu. Itu salah satu contoh saja. Apa yang kita di bawah. Betul, itu, tidak terbuka. Kita, menuntut orang lain terbuka, tapi kadang-kadang ada pintu-pintu yang kita masih tutup. Khususnya keperkaitan, ya apa saja, sebenarnya semua. Kompaktivitas, masalah, masalah kesomongan. Saya pikir, saya pun di yang terbuka. memang tidak terbuka kepada sembahang orang, tentunya. Terima kasih, Pak, saran praktisnya. Silakan, Pak Henki, kalau misalnya ada satu saran praktis, mungkin, apa yang harus dilakukan, the next step? Dalam soal akuntabilitas ya, Pak Siemring tadi sudah menyingkung masalah transparansi. Itu memang merupakan prerequisite ya, adanya transparansi, dan juga acceptance, itu penting sekali dalam acceptance, karena seringkali, khususnya sebagai organisasi, kita sangat mementingkan legalitas. jadi kita tidak mudah untuk menerima seseorang yang sudah jatuh, seseorang yang bermasalah, dan itu yang akhirnya membuat orang bermasalah, makin tidak mau ngomong. Saya tidak pernah melihat gereja itu sebagai tempat orang suci, gereja itu adalah rumah sakit, gereja itu adalah panti rehabilitasi, dengan kata lain, kalau orang di gereja itu tidak sakit, dia tidak di sana. Dengan kata lain, semua orang yang datang ke gereja, kita harus berasumsi, dia ada penyakit yang tersembunyi, yang kita mesti hadapi. Itu eklesiologi saya. Mudah-mudahan tidak sesat. Tapi poin saya adalah acceptance, dan ini sulit sekali. Kemudian dalam bicara mengakuntabilitas itu juga membutuhkan intension, intensionality, perlu sengaja. Itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Kalau saya bisa sarankan, dan ini adalah sesuatu yang saya lakukan secara pribadi. Ada beberapa hal yang saya kira, saya berusaha untuk pakai, untuk menjaga, supaya saya tetap punya akuntabilitas. Nomor satu, adalah menentukan batas. Menentukan batas apa yang dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Saya tidak akan pernah ngurusi uang di gereja. Saya tidak akan pernah mau cari tahu siapa yang kasih persembahan berapa. Itu batas saya. saya tidak akan pernah mau terlibat dalam hitung uang di gereja. Itu cara saya untuk menjaga. Jangan sampai saya terlalu dekat dengan orang yang nyumbangnya banyak, pemandang reme, orang yang nyumbangnya kurang, atau kasih persembahannya kurang, misalnya. Jadi, menentukan ada batas. Batas lain, misalnya, counseling. Itu tidak pernah counseling atau berbicara dengan lawan jenis dalam ruangan yang tertutup, misalnya. Jadi, ada batas-batasannya. Itu nomor satu. Nomor dua, penting sekali adalah untuk mencari seseorang atau beberapa orang yang kita bisa percaya, yang betul-betul kita bisa terbuka. Orang-orang ini, kita izinkan mereka untuk bertanya atau mengungkit kehidupan kita dengan cara yang barangkali paling menyakitkan. Kita mesti punya orang yang bersedia bertanya kepada kita, misalnya, Henki, dalam satu minggu terakhir ini, kamu ada buka situs porno enggak? Dalam satu bulan terakhir ini, apakah kamu pernah melihat perempuan lain dan berpikir hal-hal yang tidak sepatutnya? Enggak gampang, orang-orang kayak begitu. Tapi kita perlu mengizinkan untuk mereka meminta pertanyaan yang sulit kepada kita. Ini enggak gampang. Kalau memang kita enggak bisa dapat, saran saya adalah cari profesional. Saya tahu ini kontroversial, tapi saya sangat menyarankan seorang hamba Tuhan, kalau dia tidak bisa ada orang lain yang dia bisa ajak bicara secara terbuka, dia perlu mencari counseling dari counselor. Psikolog saja, counselor saja secara praktek, dia harus di counseling oleh orang lain juga. Terapis itu enggak bisa dibilang saya cuma terima pasien. Dia sendiri pada waktu tertentu secara berkala, dia harus di counseling, harus di terapi. Kita pendeta, siapa yang akan terapi kita? Gunakan waktu, cari counselor, kesempatan untuk kita bisa bicara secara terbuka, dan itu mungkin akan menolong. Karena kenapa? Itu mengatasi rasa takut itu. Kita bertemu dengan seorang profesional yang kita enggak tahu dia. Dan kita bisa ngomong, kita bebas ngomong pada dia. Saya sering kali ada orang waktu mau datang, orang counseling, saya tanya dia, kenapa kamu cari saya? Kenapa kamu mau bicara dengan saya? Dan sering kali jawabannya adalah karena Pak Hengki enggak kenal saya. Karena Pak Hengki bukan di gereja saya. Jadi saya bisa bebas ngomong. Saya tahu itu. Dan itu hal yang sama. Dan kemudian barangkali hal yang terakhir kalau saya bisa katakan adalah ketika kita punya orang-orang ini, accountability group ini, atau accountability person ini, izinkan mereka untuk punya akses kepada orang-orang dekat kita. Kita bilang, saya rohani, saya tidak pernah punya pikiran begitu, saya jaga keuangan. Coba tanya istri saya. Coba tanya anak saya. Coba tanya pembantu saya, orang-orang yang dekat dengan kita, benar nggak dia kayak begitu? Buka akses itu kepada mereka, dan itu saya rasa hidup kita akan lain sama sekali. Iya, betul, betul sekali. Yang paling sulit di Injili itu adalah pembantu ya Pak? Ya, betul ya Pak Siombing ya. Saya ingat sekali Pak Siombing bilang begitu. Karena pembantu tahu semua yang kotor dari kita kan, pakai yang kotor, dia yang tangani. Kamar yang kotor, dia yang tangani. Iya, betul. Terima kasih. Kalau dari saya mungkin dari dosa kesombongan, tidak lain, dan ini memang sepertinya sound klasik begitu. Tetapi ialah untuk kita kembali kepada anugrah, kepada grace. Karena sekali lagi, untuk kita belajar bagaimana kita menjadi rendah hati, kita melihat contoh yang perfect, contoh yang sempurna, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang memberikan anugrahnya kepada kita, memberikan grace-nya kepada kita. Jadi kita nggak layak, tetapi kita perlu datang kepada dia dan mengakui. Kalau misalnya kita juga nggak ada satupun yang layak, dan kita perlu datang kepada dia, dan mengakui semuanya itu, dan bagaimana kita memerlukan dia. Oleh karena itu, saya undang kepada para hamba Tuhan juga, untuk bersama-sama setelah nonton ngopas ini. Jadi jangan hanya sekedar nonton dan dilewatkan gitu saja, tetapi untuk kita datang bersama-sama kepada Tuhan, dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan dia. Dan saya rasa penting sekali untuk kita bersama-sama mengerti kembali, apa itu artinya grace, apa itu artinya anugrah. Karena kita semuanya adalah nggak lain, dan nggak bukan orang-orang yang berdosa, yang diselamatkan hanya karena anugrah Allah. Mungkin di situ kita akan mengakhiri ngopas kita, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Boleh saya minta dengan hormat Pak Henki untuk berdoa bagi kita semua, dan berdoa khususnya bagi para pendengar ngopas, khususnya para hamba Tuhan yang bergumul dengan berbagai macam dosa pada saat ini. Silahkan Pak. Terima kasih Bapak bahwa Engkau memanggil dan mempercayakan pelayanan kepada kami, sekalipun kami penuh dengan kelemahan. Dan hari ini Tuhan, apapun yang menjadi kelemahan kami, kami datang kepada Tuhan, dan kami mohon Engkau berikan kepada kami keberanian, berikan kepada kami keterbukaan, berikan kepada kami kesiapan untuk membiarkan Engkau bekerja dalam hidup kami, menjadikan hidup kami lebih mampu mewakili Engkau. Kami tidak sempurna, tetapi kami tahu di dalam tanganmu, di dalam kekuatan, di dalam anugerah, di dalam kemurahanmu, kami bisa menjadi lebih baik, dan kami bisa menjadi serupa, lebih serupa dengan Kristus dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan dalam pergumulan apapun yang sementara kami hadapi, dalam situasi apapun yang sementara kami hadapi, kami boleh melihat pada anugerah yang tak terhingga itu, yang Tuhan selalu curahkan kepada kami, biarlah Tuhan semua itu memberikan kepada kami kekuatan, keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia itu, dan dengan demikian mendapatkan pengharapan, mendapatkan kekuatan, supaya hidup kami boleh menjadi makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa agar apa yang sudah kami perbincangkan hari ini, boleh menjadi berkat kami, menyerahkan pasih hobi pakaian ke dalam tanganmu, berkati pelayanan mereka, sucikan mereka menjadi alat-alat yang selalu menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi buat Bapak-Bapak semuanya, dan terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah nonton Ngopas, jangan lupa untuk subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya bisa mendapatkan video-video update dari kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!